Tadi Kak Randy mau mempertahankan dari Kak Randy sendiri gimana sih? Tadi bilangnya Kak Randy untuk mempertahankan hubungan. Lady Nayawan saat ini dihadapkan dengan dilema ketika Randy Kiarnet memohon untuk rujuk, usai digugat cerai olehnya di pengadilan negeri Bekasi. Lady Nayawan tak terpikirkan bahwa dalam sidang perceraiannya dengan Randy Kiarnet, akan ada proses mediasi yang memberikan waktu untuknya memikirkan kemungkinan rujuk. Dalam pengakuannya, Lady Nayawan mengatakan bahwa ia menggugat cerai Randy dalam keadaan marah. Setelah Randy meminta untuk rujuk dan memperbaiki rumah tangga mereka lagi, membuat Lady merasa harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar tidak salah mengambil keputusan. Sebab apapun keputusannya nanti, ia merasa itu akan sangat mempengaruhi ketiga buah hatinya. Oleh karenanya ia tak mau salah dalam menentukan sikap. Mengutip Tribunews.com, hakim mediator memberikan waktu dua pekan dari sidang perdana karena adanya keinginan untuk rujuk dari Randy Kiarnet, usai digugat cerai di pengadilan negeri Bekasi. Sidang rencananya akan dilanjutkan pada 2 Agustus 2023 mendatang, masih dengan agenda mediasi sembaring melihat kelanjutan dari permohonan rujuk yang diajukan oleh Randy Kiarnet. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!